Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 17 pengabdian masyarakat Program Studi Apalekar Universitas Jenderal Ahmad Jami Yang melakukan pengabdian masyarakat di RW09 Setiamana Rekamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Yang bertema memilih kemasan tangan yang aman Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus Yang bersentuhan langsung atau tidak dengan pangan Jenis kemasan pangan antara lain kemasan plastik, kemasan melamin, kemasan porselen, kemasan kaca, kemasan logam, kemasan kertas, dan kemasan sterofoam Nah, fungsi dari kemasan sendiri kan sebetulnya kalau di sini Kayak makanan yang terbuka kan bisa digunakan sama halor Tetapi kita harus pilih apa ini seperti apa Kalau asam dibungkus juga gak benar Nah, next sih Ini cuma jenis-jenis kemasan untuk pemungkus makanan Nah, biasanya bisa bagi plastik Dari porselen, dari kaca, dari logam Dan banyak-banyaknya Nah, juga biasanya dia disertai Ada rekomendasinya Dia dipakai untuk berapa kali sih Biasanya bisa kita lihat dari kemasan bawahnya Next Seperti perusahaan ini Perusahaan hanya sekali Jadi kalau kita ingin mengungkus nasi uduk Gak boleh lagi untuk bakwan Gak boleh lagi untuk telur lagi Nah, sama-sama kamu buang Boleh, apalagi kalau korengan kan kan panas-panas juga Next Visi ini juga jenis kemasan untuk kemasan Untuk kesehatan kita Nah, ini juga bisa menyebabkan kanker dan gagal hijau Next Nah, ini juga kemasan plastik Ini selain Ini yang baik Karena kulit berinteraksi dengan makanan Dia bisa disarankan Next Ini PP PP ini juga aman Tetapi harganya mahal Biasanya kamu suka banget memoleksi ini Nah, kalau yang PS ini Gunakan serang-serang pake Biasanya kayak kita Pribasok Nah, kulit makanan-makanan sayuran Lain-lain ini sebenarnya banyak jenis plastik yang beredar Tetapi keamanannya belum diketahui Karena kemasan-masan lain yang selain kemasan plastik Yang dapat digunakan sebagai wadah panah Nah, kalau seperti ini Stereofon Karena kemasan stereofon ini Dia mengandung polistirian Polistirian Yang dibusakan Jadi, kalau stereofon ini Nasib dia Persentuhkan tentang makanan Apalagi kemasannya itu berlemah Dan di kemasnya itu Perkisah parah Itu sangat berbahaya Sekali Karena polistirian ini Bersiburnya 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 Kayak pidakan ini Kayak Kermas-kermas yang bukas Bukas-bukas itu kan banyaknya ibu-ibu Yang kejualan dolema Itu banyak sekali Nah, itu kan banyak yang bukas kemakintah Makintahnya itu Yang punya berbahaya Bukas-bukas Karena Kintah yang ada di kemasan Nanti dia dapat Kematahannya Nah, dia dapat menyebabkan kajmah Nah, kajmah ini bisa Contohnya kayak Gejalanya menguang-uang Kemudian sakit perut Terus juga diare Sudah bisa Lalu ya Kematahannya Ini Di sini-sini Banyak Dia bisa Dari pet Kemudian Alung Dari besi Ini aman Tetapi Ada tangan yang baru Ini tidak boleh Dibunakan Untuk kemasan Makanan yang Bersihak asam Karena dia Maka mengikas Kotornya Bersihak asam itu Jadi nanti Lampak-lampak Kalau dia Kena asam Dia akan berkarah Nah, itu Sangat berbahaya Itu Muka kita Nah, kemasan ini Masa ini Lebih aman Untuk digunakan Itu Banyak Masa-masa Tapi Dia suka kecang Masa-masa Masa-masa Tapi Dia sangat Amat Sekali Untuk Makanan Untuk Wadah Makanan Masa-masa Masa-masa Ini Biasanya Kita tahu Masa Yang Rami Nah, itu Juga Cukup Aman Dia Sama Seperti Kaca Tapi Kemudian Juga Tadi Gampang Kecang Tapi Lampang Dia Berinteraksi Dengan Makanan-makanan Dan dia Contohnya Masa Masa Makanan Semenyari Formalin Nah, ini Banyak Masakan Karena Banyak Penggunaannya Itu Mengalaskan Diner Kemudian Ada juga Dibunakan Untuk Muda Sup Pernas Atau Makanan Pernas Itu Sebenarnya Tidak Dibunin Pernas Karena Nanti Apabila Yang Pernas Itu Nanti Formalin Dapat Tidak Bumak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton